Saudara-saudari pencinta Renungan Harian Katolik, Parokitoma, Gereja, Maria, Bunda Karmel, ada pepatah pengalaman adalah guru yang terbaik. Mungkin dari pengalaman-pengalaman dalam hidupnya sebagai nelayan, Simon tahu persis bahwa pagi menjelang siang hari bukanlah waktu tepat untuk menangkap ikan. Itulah sebabnya saat Yesus meminta Simon untuk menembarkan jalannya kembali, ia merasa sedikit terpaksa. Guru, setelah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi atas perintahmu, aku akan menebarkan jala juga. Simon mau melakukannya bukan karena yakin akan mendapat ikan, tetapi lebih karena sikap Simon sebagai orang Yahudi. di mana seorang guru adalah sosok yang dihormati. Simon melakukannya karena etika saja, bukan karena keinginan penuda dirinya atau karena percaya bahwa Yesus mampu melakukan mujijat. Akan tetapi, ia menjadi terkejut. Karena saat ia melakukannya, ia menangkap ikan dalam jumlah amat besar. Karena begitu besarnya ikan yang diperoleh, jalannya koyak dan ia meminta teman-teman lain untuk datang membantunya. Ternyata, perahu mereka yang datang membantu juga nyaris tenggelam karena begitu banyaknya ikan yang mereka tangkap. Menyaksikan hal yang di luar kemampuan berpikirnya, di luar kebiasaan yang ia alami, di luar pengalamannya, Simon berkata kepada Yesus, Tuhan, tinggalkanlah aku, karena aku ini orang berdosa. Perhatikan perubahan sebutan yang ditujukan kepada Yesus. Saat sebelum menembarkan jala, ia menyebut Yesus sebagai guru. Tetapi, sesaat setelah menangkap ikan dalam jumlah besar, Simon memanggil Yesus dengan sebutan Tuhan. Simon sadar betul bahwa yang dihadapannya sekarang, yang menyuruhnya menembarkan jala di luar kebiasaan, di luar pengalamannya, bukan hanya guru, tetapi pribadi yang luar biasa. Simon menyadari dirinya tidaklah pantas berhadapan dengan Yesus. Karena ia pertama-tama hanya menganggap Yesus sebagai guru yang sepantasnya dihormati, dan yang kedua, ia meragukan kata-kata Yesus yang menyuruhnya menebarkan jala. Ia merasa menjadi orang berdosa karena telah meragukan permintaan Yesus. Tuhan, tinggalkanlah aku, karena aku ini orang berdosa. Simon terpesona dengan apa yang dialaminya bersama Yesus. Itulah sebabnya dalam keterpesonaan ini, ia begitu saja meninggalkan segala sesuatunya untuk mengikuti Yesus ketika Yesus berkata, Jangan takut, mulai sekarang engkau akan menjala manusia. Menjadi penjala manusia, tentu hal yang aneh di telinga Simon. Namun, keterpesonaan kepada pengalaman bersama Yesus, keanehan ajakan Yesus itu tidak mengganggunya, dan tanpa ragu, ia mengikuti Yesus. Simon mengalami peristiwa iman bersama Yesus dalam pekerjaan hariannya. Hal yang sama bisa juga terjadi dalam hidup kita. Yesus setiap saat datang dan meminta kita melakukan sesuatu agar boleh menyaksikan hal yang luar biasa. Sayangnya, kadang kita tidak mendengar apa yang Yesus inginkan. Kita mungkin berpikir banyak dan akhirnya meragukan apa yang Tuhan inginkan karena tidak sesuai dengan cara berpikir kita. Pengalaman Simon kiranya bisa menginspirasi kita. Jalan Tuhan bukanlah jalan pikiran manusia. Tuhan memberkati. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.